Kegiatan sosial berupa bantuan bagi penyintas gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat terus dilakukan oleh sebuah perusahaan jasa keuangan terkemuka di Indonesia dari tahun 2022 lalu. Kali ini, perusahaan jasa keuangan ini mendirikan perpustakaan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejak dibangun pada akhir tahun 2023, perpustakaan desa di kampung Barukaso, Desa Sukamulia, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat kini siap untuk digunakan oleh warga masyarakat. Gedung perpustakaan desa diresmikan oleh Nurani Saputri Maharani, Head of Community Investment Prudential Indonesia, Rabu Siang. Pembangunan perpustakaan desa dilakukan dengan kolaborasi Prudential Indonesia, Posko Jenggal, dan warga masyarakat. Prudential Indonesia juga memberikan fasilitas untuk mengisi perpustakaan desa seperti buku-buku dan alat kesenian tradisional. Ini adalah perpustakaan yang kami bangun bersama-sama. Nah, ini juga melibatkan masyarakat, melibatkan para volunteers kami, bahkan melibatkan juga volunteers dari 15 negara. Jadi kita harapkan ke depan ini, kerjasama itu tuh lebih baik lagi, dan mudah-mudahan berguna lah untuk masyarakat Indonesia yang terdampak. Saya mengucapkan terima kasih ke Posko Jenggal dan Prudential yang dari luar negeri, mudah-mudahan yang membantu siapa aja yang donatur ke desa Sukamulia, itu mudah-mudahan dibantu rizginya juga. Perpustakaan desa diharapkan dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh warga. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, I News, melaporkan. Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan